Sia, si-jat! Hai, Jualan! Akhirnya kita buka YouTube channel terkait dengan ekonomi? Business. Jualan. Jadi kita bikin namanya, nama channel ini apa? Jin Seng Cari Duit. Jin Seng, Jin Seng kan orang Korea. Kami dari Negeri Jin Seng. Orang Korea Cari Duit di Indonesia ya? Ya. Kita cari orang yang kita bisa belajar. Dari sisi bisnis, ekonomi, jualan. Itu tujuannya. Saat ini yang saya bisa tawarin ya, ilmu yang saya berupengalaman di dunia saham di Indonesia. Oh gitu. Memang di Korea saya main saham, terus orangnya kerja lama di dunia sekuritas saham. Berarti memang waktu kerja di Korea pun kerja di bidang saham ya? Ya, perusahaan sekuritas. Di sini saya coba beli saham di Indonesia. tapi beda, sulit. Ya. Susah. Tantangan. Susah. Siapa yang dapat banyak untungan lewat saham di sini? Itu. Apa ya? Tujuan mulia. Demi susah nasi. Ya. Oke. Sekarang jualan apa? Oh. Jualan kita. Jual saham aja. Oh. Oh. Untuk jual saham. Saya masih bekerja di perusahaan Korea. Di bidang tarulak plastik. Tapi ya itu karena Corona, Covid, PSBB, semenjak PSBB, kita kegiatannya udah kurang di PHK. Bukan PHK sendiri. Oh ya. Oke. yang mengundurkan diri dari itu. Sebenarnya Pak Untung, saya pernah bekerja bareng sama dia waktu saya kerja di Samsung. Tapi kebetulan saya juga keluar dari Samsung dan dia juga keluar dari Samsung. Kenapa keluar dari Samsung? Padahal gajinya tinggi kan? Hmm. Pasti tinggi ya. Saya tahu saya pernah dapat, saya pernah menerima gaji dari Samsung itu tinggi banget. Hmm. Waktu itu ya saya merasa kayak saya tukar jiwa sama gaji. Pak Untung udah berapa lama di Indonesia? Tujuh setengah tahun. Tujuh setengah tahun. Ya. Tahun apa di Jakarta? Hanya di Jakarta aja kan? Hmm. Tahun pertama saya di Tepok. Tepok. Ya. Banyak bahasa. Bahasa Indonesia. Ya. Di sekolah. Terus ya coba usaha sendiri. Tikit-tikit. Kecil-kecil. Tapi ya tutup. Usahanya apa? Itu ya jualan. Ya ada alat elektronik. Terus ya waktu itu bikin aplikasi untuk trading saham. Trading saham. Ya. Pengalaman di Korea. Memang kan logika pasar sahamnya kan sama. Walaupun dengannya beda. Cuma ada. Ada. Apa kaya khas. Atau situasi yang khusus di Indonesia. Kalau kita itu tidak grow up di Indonesia. Kita semuanya lulus kuliahnya di Korea. Dan habis lulus kuliah di Korea. Saya ke Jakarta. Jadi memang SMP, SMA saya di Korea. Universitas pun saya di Korea. Jadi memang bahasa kita wajar. Terbatas. Wajar kakunya wajar itu. Dan apa namanya. Jurusannya bukan bahasa Indonesia juga. Saya jurusannya. Saya aviation. Pesawat. Oh logistik. Bukan logistik. Pesawat. Air traffic controller. Oh. Tapi saya kerja di Indonesia. Indian. Maksudnya. Jadi bagi penonton. Saya mau kasih tau. Kita. Yang di Youtube-Youtube. Sekarang udah ada banyak orang Korea yang jago bahasa. Bisa bahasa Jawa. Bisa. Bahasanya lancar-lancar. Mereka kan. Ya. Grow up di sini. Kita. Padahal. Masih otaknya. Masih orang Korea. Kan. Grow up. Sampai kuliah di Korea. Datangnya. Ya. Udah. 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 7 tahun. Kurang lebih. Berapa tahun. 7 tahun. Bukannya. Misalkan. 10 tahun. Enggak. Maksudnya kerja. Oh kerja. Alaman kerjanya. Jadi. Kami. Lebih ke. Apa ya. Kita lebih ke. Bahasanya lebih formal sih. Formal. Dan. Ya. Makanya kita kan nanti akan undang satu orang Indonesia. Ya. Di tengah. Salah satu peran dia juga. Mengoreksi bahasa kita. Ya. Boleh boleh. Oke. Pak Untung. Ya. Ini. Zaman sekarang. Semua situasi parah ya. Padahal saya juga. Lagi. Kedalam. Ke. Dalam. Ke. Apa namanya sih. Pokoknya lagi susah nih. Krisis. Krisis. Gara-gara. Covid-19. Ya. Memang Covid-19. Berpengaruh gak. Apa. Kehidupan kamu. Saya mengundurkan diri. Oh. Hampir 40% orang Korea. Di perusahaan saya. Udah pulang ke Korea. Pada peluang pasti ada. Tantangan. Tapi ya. Indonesia. Korea. Kita. Lagi bersama. Kalau ada saran. Masukan. Nasihat. Atau misalnya. Ada penggunaan kata-kata. Ada yang. Salah. Dari segi. Tata bahasanya. Mungkin. Kalian bisa. Koreksi. Melalui komen. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ini udah selesai nih. Oh. Katanya udah selesai. Oke. Teman-teman. Terima kasih. Nonton. Apa. Jinseng cari duit. Kalian. Jangan lupa. Like. And subscribe. Kan ini. Nanti jadi. Berapa juta. Satu juta. Subscriber. Saya beli. Cosmetic. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.